Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 4 Keturunan Yehuda dari kelompok lain Inilah daftar anak-anak Yehuda Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Syobal Anak Syobal ialah Reayah Reayah ayah Yahad, dan Yahad ayah Ahumai dan Lahad Orang Zora ialah keturunan Ahumai dan Lahad Inilah anak-anak Etam Yizrael, Isma, Idbas, Hazalel Poni Ialah saudara perempuan mereka Penuel, ayah Gedor, dan Ezer, ayah Husah Mereka ialah anak-anak Hur Hur anak pertama Efratah pendiri kota Bethlehem Ashur, ayah Tekoa Ashur mempunyai dua orang istri Yaitu Hela dan Naara Naara melahirkan Ahuzam Hefer, Temeni, dan Ahastari Mereka itulah anak-anak Naara Anak-anak yang dilahirkan Hela ialah Zered, Yezohar, Etnan, dan Kos Kos, ayah Anob, dan Hazo Beba, dan orang Aharhel Aharhel ialah anak Harum Yabes orang yang baik Dia lebih baik daripada saudara-saudaranya Ibunya mengatakan Aku memberi nama Yobes kepadanya Karena aku mengalami cukup banyak kesakitan ketika melahirkan dia Yabes berdoa kepada Allah Israel dengan mengatakan Kiranya engkau sungguh-sungguh memberkati aku Dan memperluas wilayahku Dan biarkanlah tanganmu tetap menyertai aku Agar aku terhindar dari bencana Dan aku bebas dari penderitaan Dan Allah mengabulkan doanya Kelub saudara Suha Kelub ayah Mehir Mehir ayah Eston Eston ayah Betrafah Paseah dan Tehina Tehina pendiri kota Ir Nahas Mereka dari Reha Anak Kenas ialah Otniel dan Seraya Anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai Meonotai ayah Ofra Dan Seraya ayah Yoab Pendiri kota Geharashim Kaleb anak Yefune Anak Kaleb ialah Iru, Ela, dan Naam Kenas anak Ela Anak-anak Yehalelel Ialah Ziv, Ziva, Tireya, dan Asareel Anak-anak Ezra Ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yalon Meret ayah Miriam Samai dan Yisbah Yisbah ayah Estemo'a Meret mempunyai seorang istri dari Mesir Yang melahirkan Yeret ayah Gedor Heber ayah Soho Dan Yekutil ayah Zano'ah Inilah anak-anak Bitia Anak Fir'aul Dialah istri Meret dari Mesir Istri Meret ialah Saudara Naham Istri Meret berasal dari Yehuda Anak-anak istri Meret ialah Ayah Abu Kehila dan Estemo'a Kehila berasal dari orang Garni Dan Estemo'a dari orang Ma'akha Anak-anak Simon adalah Amnon, Rina, Ben Hanan, dan Tilon Anak-anak Yise'i ialah Zohed dan Ben Zohed Sela anak Yehuda Anak Sela ialah Er dan Laada Er, Ayah Lecha, dan Laada, Ayah Maresa, dan para pengusaha kain lenan di Bet Ashbeah Yoas dan Saraf kawin dengan orang Moab Kemudian mereka kembali ke Betlehem Kisah tentang keluarga itu sudah lama sekali Anak-anak Sela ialah pembuat barang tembikar Mereka tinggal di Netaim dan Gedera Mereka menetap di sana untuk bekerja bagi Raja Keturunan Simeon Anak-anak Simeon adalah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, dan Sa'ul Sa'ul ayah Salum Salum ayah Mibsam Mibsam ayah Misma Anak Misma ialah Hamuel Hamuel ayah Zakur Dan Zakur ayah Simei Simei mempunyai 16 anak laki-laki dan 6 anak perempuan Tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai anak begitu banyak Sehingga seluruh keluarga mereka tidak sebanyak suku Yehuda Keturunan Simeon berdiam di Kota-kota itulah yang ditempati mereka sampai Daud menjadi Raja Kelima desa yang berdekatan dengan kota-kota itu ialah Etam, Ain, Rimun, Tohen, dan Asan Ada juga desa-desa lainnya sampai ke Baalat Di tempat-tempat itulah mereka berdiam Dan juga menuliskan sejarah tentang keluarganya Inilah daftar nama pemimpin keluarga mereka Nisobak Yamleh Yosa anak Amazia Yoel Yehu anak Yosibia Yosibia anak Seraya Seraya anak Asia Elioenai Yaakoba Yesohaya Esaya Adiel Yesimeel Benaya Ziza anak Sivei Sivei ialah anak Alon Alon anak Yedaya Yedaya anak Simri Simri anak Semaya Keluarga mereka berkembang menjadi sangat banyak Kemudian mereka pergi keluar kota Gedor Menuju sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kawanan dombanya Di daerah itu mereka menemukan padang rumput yang subur dan baik Tanahnya luas, tenang, dan aman Orang Ham pernah menempati daerah itu di masa lalu Hal itu terjadi pada masa Hiskia, Raja Yehuda Mereka datang ke Gedor dan berperang melawan orang Ham Mereka membinasakan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang ada di sana Dan membinasakan mereka sehingga tidak ada lagi sisa mereka itu hingga hari ini Mereka menetap di tempat itu karena tempat itu memiliki padang rumput bagi kawanan domba mereka Ada 500 orang dari suku Simeon pergi menuju daerah pebukitan Seir Anak-anak Yisei yaitu Pelaca, Nearia, Refaya, dan Uziel yang menjadi pemimpin mereka itu Orang Simeon berperang melawan orang yang tinggal di tempat itu Hanya sedikit orang Amalek yang masih hidup Dan orang Simeon membunuh mereka Sejak itu hingga sekarang orang Simeon menetap di Seir Terima kasih telah menonton!